Halo teman-teman developer, selamat datang di tutorial React Query versi 3. Terima kasih ya udah nyempatin waktu untuk singgah di video sederhana ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan nama ku Sastra Nababan. Aku adalah pelaku utama dari video berdurasi 1 jam ini. Kenapa 1 jam? Karena 19 detik aja berharga kan, apalagi 1 jam. Oke, jadi apa sementara itu React Query? Jadi ini library yang bisa kita gunakan untuk urusan data fetching atau data request. Yang biasanya kita di frontend request API ya. Nah terus apa bedanya dengan solusi yang ada sekarang? Kan sekarang juga banyak library untuk ini ya. Nah menurutku salah satu selling point dari library ini adalah di data synchronization. Jadi salah satu problem di frontend itu kan, gimana caranya supaya data kita tetap sinkron dengan yang di server. Sementara di server kan itu nggak bisa kita kontrol ya. Nah si React Query ini bisa nyelesain problem itu yang menurutku dengan cara yang cukup elegan lah. Nah selain itu, masih banyak fitur yang ditawarkan library ini. Sebagai contoh ada parallel queries. Nah ini biasanya kalau page kita itu sudah cukup kompleks dan kita harus melakukan beberapa request secara bersamaan. Itu kalau nggak termanage dengan baik bisa bentrokkan data sama UI-nya. Kemudian ada juga pagination. Case seperti ini juga cukup sering ya. Ada SSR, server site rendering. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lain disini yang... Yang menurutku di aplikasi modern sekarang banyak kebutuhan untuk ini. Keren juga ya ini library-nya. Iya dong. Kita lanjut ya. Oke, jadi kita akan coba selesaikan kedua case ini menggunakan React Query. CryptoMarket dan Mama Muda. Kita akan kasih Mama ini sebentar lagi. Kita coba lihat yang di CryptoMarket. Ini aplikasinya sederhana ya. Tujuannya untuk memantau harga cryptocurrency. Kalau kita perhatikan di tabel ini, di kolom pertama ada coin. Di sini ada Bitcoin, Ethereum, dan masih banyak lagi nantinya. Kemudian di kolom kedua ada last price atau harga terbaru. Di kolom ketiga ada 24 hour percent change. Ini perubahan harga dalam bentuk persen dalam 24 jam terakhir. Kemudian ada total volume dan market cap. Untuk datanya ini nanti kita ambil dari API CoinGecko. Di sini ada banyak sekali endpoint ya. Untuk ini nanti kita gunakan endpoint coin markets. Ini untuk menampilkan semua harga coin. Dan di sini juga ada banyak parameter. Yang paling penting di sini kita isi currency. Karena kita nanti menampilkan harganya dalam bentuk rupiah. Ini kita isi IDR. Dan untuk per page-nya, karena coin itu banyak sekali ya. Ada ribuan. Di sini kita isi 10. Jadi kita hanya menampilkan 10 coin yang paling populer. Aku coba execute. Kira-kira nanti responnya seperti ini ya. Supaya lebih enak lihatnya, aku coba buka di Insomnia. Jadi respon API-nya kira-kira seperti ini. Ini ada array yang di dalamnya ada objek. Jadi setiap objek ini satu coin ya. Dan di objek ini semua ada informasinya. Ada ID, ada simbol, ada name, image. Nah ini nanti kita tampilkan di tabelnya. Tantangannya di sini adalah, harga ini kan berubah ya setiap saat. Nah gimana caranya supaya harga yang di halaman ini terupdate secara otomatis. Solusinya ya pakai requery. Nanti kita bahas lebih detail ya. Kita coba lihat case yang kedua, mama muda. Aku tahu, ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Kalian pernah nggak sih dapat SMS penipu yang dia isinya nanti ngaku-ngaku dari mama kita atau anggota keluarga kita. Dia lagi di kantor polisi terus minta dikirimkan pulsa. Ini kayaknya semua orang dapat deh. Ini model penipuan yang dari zaman telpon coin sampai 5G. Ini masih ada gitu. Nah kira-kira itu ide dari case ini. Ide yang sangat brilian. Dan di sini kita perhatikan ada form untuk mengisi nomor handphone dan message-nya. Nanti kalau di klik send, ini kirim datanya ke API. Kalau sukses, baru ditampilkan di table ini. Nah untuk status, ini juga hampir sama seperti crypto market. Statusnya ini otomatis terupdate kalau ada perubahan dari backend atau server. Sip. Cukup untuk case-nya. Sekarang kita coba lihat boilerplate kodenya. Boilerplate-nya aku menggunakan Next.js yang versi TypeScript. Dan untuk UI-nya, di sini aku gunakan bantuan dari Chakra UI. Wah ini library-nya keren sih. Bagi teman-teman yang belum ekspor tentang library ini, nanti bisa cek di websitenya. Ini library UI yang sediain banyak sekali komponen React siap pakai. Desainnya bagus, konsisten, dan cara gunanya juga gampang. Sip. Untuk branch-nya, di sini ada dua branch. Start dan Main. Kita akan mulai dari yang start. Nanti kode yang sudah selesai ada di branch main. Untuk link repo-nya, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Kita lanjut ke pages. Index.tsx. Ini untuk yang homepagenya ya. Di sini sebenarnya simple saja untuk menampilkan title dan dua menu seperti ini. Kita lanjut ke crypto market. Ini halaman untuk crypto market-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada layout. Nah, itu untuk menampilkan header-nya dan footer-nya. Kemudian ada table. Itu berarti yang table yang ini ya. Nah, selanjutnya. Table ini kan sekarang masih statis nih datanya. Nah, selanjutnya kita akan coba consume datanya dari API menggunakan React Query. Sekarang kita masuk ke basic query. Yang pertama kita coba install dulu library-nya. Yan add react query. Sip, installersinya selesai. Sebelum kita implementasi, kita coba paham sedikit teori di sini. Jadi, secara garis besar, cara kerja React Query itu seperti ini. Ada tiga konsep yang perlu kita kuasai. Query, mutation, dan cache. Ketika mendengar query, itu artinya kita sedang melakukan request HTTP yang metodenya get. Ketika mendengar mutation, itu berarti kita melakukan request HTTP yang metodenya post. Dan ketika mendengar cache, ini tujuannya untuk meningkatkan performa ya. Jadi ini sebenarnya tempat penyimpanan sementara dari hasil query. Kita akan bahas lebih detail nanti satu persatu untuk ini ya, sambil berjalan. Nah, selanjutnya untuk menggunakan React Query, yang pertama kita harus bungkus aplikasi kita menggunakan query client provider. Jadi nanti cara kerjanya adalah, semua komponen yang ada di app ini, ketika mau melakukan request HTTP, itu didelegasikan ke si provider ini, atau si query client provider ini. Kita coba ya. Karena ini projectnya digenerate pakai Next.js, berarti root komponennya itu ada di pages app.tsx. Nah, selanjutnya kita coba bungkus ini menggunakan query client provider. Caranya, kita coba import dua hal dari React Query. Query client provider, dan query client. Selanjutnya kita coba buat instance dari query clientnya. Cons query client, new query client. Nah, sekarang kita coba gunakan si provider ini di sini. Ada satu properti wajib di sini namanya client. Ini kita gunakan query client. Ini query client yang dari sini ya. Kita coba rapikan. Sip! Nah, supaya kita gampang nanti untuk debugnya, kita coba tambahkan dev toolsnya. Itu dari React Query Dev Tools. React Query Dev Tools. Nah, ini kita tampakkan di sini, paling bawah. Sip! Setup untuk root komponen selesai. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang di sini ada logo React Query. Ini kalau kita klik, sekarang muncul window untuk dev toolsnya. Ini nanti akan banyak membantu kita untuk proses debug. Kita akan bahas ini lebih detail nanti ya. Selanjutnya, kita coba setup query-nya di halaman CryptoMarket. Ke pages CryptoMarket index.tsx. Di sini kita import hook-nya. Import use query from React Query. Nah, ini sekarang kita gunakan di dalam function-nya. Di sini. Use Query. Nah, ini nanti menerima dua parameter. Query Key dan Query Function. Query Function ini function yang mereturn promise. Terserah pakai library apa saja, yang penting function-nya harus mereturn promise. Dan Query Key ini, ini konsep yang cukup penting di React Query. Ini sebagai penanda. Jadi dalam satu aplikasi itu kan kita bisa banyak request ya. Nah, Query Key ini nanti sebagai penanda. Dari situ kita tahu, oh ini request yang mana. Query Key-nya kita bisa menggunakan string. Bisa juga menggunakan array. Untuk ini aku akan gunakan string. Dan nama Key-nya aku buat namanya market. Untuk function-nya aku kasih get market. Nanti kita lanjut ya untuk selesaikan function-nya. Nah, use query ini mereturn banyak sekali state. Kalau kita ke dokumentasinya. Ke docs. Scroll ke bawah di bagian API reference. Use query. Nah, di sini ada banyak sekali state. Return dari use query. Ada data, error, dan yang lain-lain. Kita akan coba gunakan beberapa. Di sini langsung aku ekstrak aja ya. Ada data, is error, is loading, is fetching, dan is success. Dari namanya sudah cukup menjelaskan ya fungsi dari setiap state-nya. Data itu berarti hasil respon dari API-nya. Is error itu untuk ngecek apakah ada error atau enggak. Is loading untuk mendeteksi apakah sekarang sedang loading. Is fetching hampir sama juga ini seperti is loading. Nanti kita bahas apa bedanya ya. Dan is success itu untuk mendeteksi apakah request-nya sudah sukses atau belum. Sip. Sekarang kita lanjut untuk function get market-nya. Ini aku buat di luar function ini. Cons get market. Ini aku pakai asing await ya. Cons response await fetch url. Untuk url-nya ini aku coba ambil dari insomnia ke timeline. Copy dari sini. Coba buat variabelnya cons url. Kemudian paste di sini. Kemudian aku coba return responnya. Await response json. Nah untuk return error-nya juga jangan lupa ya. Di sini aku buat kalau responnya tidak oke. Aku langsung throw aja di sini. Error. Fetching error. Sip. Kita coba lihat hasilnya. Ke dev tools. Nah di sini sekarang sudah ada key yang baru ya. Ini yang kita buat tadi. Ini kalau di klik. Nah sekarang ini sudah ada datanya nih. Data explorer. Di sini sudah ada data respon dari API-nya. Mantap. Nah selanjutnya kita coba tampilkan data ini di tabel ini. Karena ini typescript. Aku coba definisikan dulu typenya. Jadi nanti aku akan coba sesuaikan dengan data yang ada di sini. Di sini aku coba tambahkan type price. Ada id. Itu tipe datanya string. Ada simbol. Itu tipe datanya string. Ada name. Ini juga string. Image. Current price. Price change. Total volume. Dan yang terakhir market cap. Sip. Kita lanjut populate datanya ke tabel. Di sini kan ada dua row nih ya. Aku coba hapus row yang terakhir. Nah sekarang kita coba tampilkan datanya di sini. Data map. Price. Ini tadi type-nya price. Kita langsung return dari sini. Ini row-nya. Aku coba pindahkan ke bawah. Di sini. Sip. Nah sekarang kita coba replace data static-nya ya. Untuk image ini source-nya dari price image. Nama coin-nya ini dari price.id. Untuk simbolnya ini price.symbol. Untuk harganya ini price current price. Di sini price change percentage. Dan yang terakhir di sini ada price total volume. Dan price market cap. Kita coba lihat hasilnya. Kita coba lihat hasilnya. Nah sekarang semua data yang sudah ditampilkan ya. Ada 10 coin di sini. Mantap. Sepertinya kita perlu sedikit improvement di sini. Yang pertama untuk price-nya. Ini kita coba format ya. Supaya lebih gampang bacanya. Kemudian untuk percentage-nya juga. Ini kita perlu format. Dan kita coba kasih warna merah. Kalau minus. Dan kita kasih warna hijau. Kalau angkanya lebih dari 1%. Untuk footer-nya juga ini sedikit menutupi kontennya ya. Jadi ini kita perlu kasih background-nya warna putih. Kita coba improve. Ke layout. Ini di footer-nya. Aku coba kasih. Langsung aja ya. Di styling dari sini. Background color-nya. White. Sip. Sekarang untuk format angkanya. Aku buatkan satu function di sini. Cons format number. Parameternya 6. Tipe-nya number. Kita langsung return aja. Ini intl. Number format. Kita gunakan yang format Indonesia ya. Dan format 6. Sekarang ini kita bisa pakai di. Ups. Ini apa? Ada yang kurang ternyata di sini. Sip. Sekarang ini kita bisa gunakan di setiap angka. Yang di price current change. Ini tambahkan format number. Untuk total volume juga sama. Market cap. Ups. Ada yang salah di sini. Oh. Type-nya salah ya. Jadi seharusnya yang di sini. Ini harus kita kasih number. Number. Current price-nya number. Price change-nya juga number. Total volume. Market cap. Jadi ada 4 yang number ya. Coba lihat lagi. 1, 2, 3. Satu lagi untuk yang percentage ya. Nah untuk percentage. Karena ini kan gak sekedar format ya. Kita harus mengubah color-nya juga. Nah untuk ini aku buatkan menjadi komponen baru. Nama komponennya nanti percentage. Prop-nya percent. Sekarang kita coba buat komponennya. Di sini aku tambahkan const percentage. Untuk prop-nya di sini aku langsung ekstrak aja ya. Persen. Untuk type-nya ini aku buat inline type aja. Persen number. Nah untuk persen ini agak sedikit kompleks ya. Aku coba buat satu function. Format percent. Pakai yntl juga. Number format. Id. Id. Di sini perlu kita tambahkan sedikit config. Style-nya ini percent. Minimum fraction digit-nya ini kita buat satu. Dan maksimum fraction digit-nya ini aku kasih coba satu juga. Kemudian kita format. Persen dibagi 100. Sip. Nah sekarang aku coba buat untuk komponennya. Ini kita buat sedikit pengujian di sini ya. Jadi default-nya itu black. Ini itu color-nya. Kalau persennya di atas 0. Ini berarti harusnya kita kasih warna hijau ya. Sini aku kasih warnanya color green. 500. Nah ini warna dari chakra UI ya. Kalau persennya di bawah 0. Ini kita kasih warnanya merah. Color. Red 500. Sekarang kita langsung return aja dari sini. Text color. Kita ambil dari color-nya. Untuk value-nya kita ambil dari format percent. Format percent. Ini yang dari sini ya. Sip. Kita coba lihat hasilnya. Untuk formatnya udah jalan ya. Mantap. Tapi untuk percentage-nya sepertinya warnanya belum ini. Yang minus ini kan harusnya merah ya. Coba lihat lagi. Oh iya. Salahnya di sini. Ini harusnya sama dengan ya. Bukan titik 2. Kita coba lihat lagi. Sip. Mantap. Sekarang formatnya udah lebih bagus. Untuk percentage-nya juga sudah ada warnanya di sini. Sip. Mantap. Ups. Tapi jangan senang dulu. Ini sekarang kalau aku refresh. Hasilnya error ya. Nah ini karena kita melooping data yang kosong nih. Nah untuk ini kita bisa buat seperti ini. Di sini kita tambahkan optional. Jadi kalau datanya ada baru di mapping. Tapi lebih amannya lagi sebenarnya kita gunakan state kita yang di sini. Is success. Jadi kita coba pastikan kalau datanya atau request-nya udah success. Baru kita populate datanya. Sip. Sekarang datanya udah kelihatan. Aku coba refresh. Mantap. Hal sederhana yang kalau kita lupa bikin bugs ya. Selanjutnya kita coba gunakan state yang lain. Karena di sini kita baru pakai dua ya. Data dan is success. Nah untuk is error ini untuk mendeteksi error-nya. Kita coba buat di sini. Is error. Kalau error kita tampilkan text. Kita tampilkan message-nya di sini. There was an error processing your request. Sip. Selanjutnya untuk is loading dan is fetching. Nah ini juga banyak buat bingung ya. Bagi yang pertama kali explore react query. Nah untuk ini kita perlu pahami flow dari request di react query. Oke jadi kira-kira flow-nya seperti ini. Ketika komponen kita melakukan query. Ini step yang pertama ya. Itu kan nanti di handle sama react query ya. Dan itu nanti akan diteruskan ke server sebagai http request. Ini step yang kedua ya. Nah di step yang kedua ini. Ini kan prosesnya sinkronus ya. Prosesnya menunggu. Ketika proses menunggu ini. Si react query kasih state is loading. Jadi komponen kita sekarang udah tahu nih. Kalau proses request-nya sedang berjalan. Nah selanjutnya kalau ada respon dari server. Ini yang step keempat. Ini disimpan dulu ke cache. Dari cache ini nanti baru datanya bisa dibaca sama komponen kita. Ini step ke enam ya. Jadi respon dari server itu gak langsung ke komponen. Itu disimpan dulu ke cache. Dari cache baru bisa dibaca dari komponen kita. Simple ya. Selanjutnya kita coba bahas lebih detail tentang cache-nya. Jadi cache ini nanti ada beberapa state. Fresh, stale, fetching, dan inactive. Nah cara kerjanya gini. Ketika pertama kali dapat data. Anggaplah cache-nya ini masih kosong ya sekarang. Nah data itu nanti ditandai state-nya sebagai fresh. Nah nanti dalam kurun waktu tertentu, data itu akan diset sebagai stale atau keda luar saat. Nah sekarang datanya kan udah stale nih. Seharusnya datanya kita request ulang ya. Supaya datanya sinkron. Nah disinilah terjadi proses refetch data. Ini yang 5.3 ya. Nah ketika proses refetch ini atau request ulang ini, state-nya dirubah menjadi fetching. Request-nya nanti akan diteruskan ke server. Kalau ada respon, sama seperti yang di step keempat. Lanjut ke step 5 dan lanjut terus ke bawah. Begitu terus berulang ya. Nah dari sini sekarang kelihatan ya. Apa bedanya is loading dan is fetching? Kalau is loading itu hanya sekali ya. Ketika pertama kali request, ketika case-nya masih kosong. Nah kalau is fetching itu ketika terjadi request ulang. Atau refetch data ya. Simple ya. Nah yang terakhir ini state-nya inactive. Jadi sebuah data itu akan ditandai sebagai inactive. Biasanya kalau kita berpindah halaman. Nah yang inactive ini juga ada masa berlakunya ya. Kalau tidak salah itu 5 menit. Jadi kalau ada data yang inactive selama 5 menit. Nah itu otomatis dihapus. Sip. Selanjutnya kita coba lihat case ini di devtools-nya. Kembali ke crypto market. Kita coba lihat di devtools-nya. Nah perhatikan di sini ada 4 state ya. Fresh, fetching, stale, inactive. Stale dalam kurung 1 itu artinya ada 1 query kita yang stale. Nah pertanyaannya saat kapan datanya ini di-refetch? Nah kalau kita ke dokumentasinya. Ke docs. Important default. Nah di sini ada penjelasannya. Query yang stale itu akan di-refetch secara otomatis di belakang layar ketika yang pertama query-nya di-mount. Atau simpelnya komponennya mungkin di-render ulang. Yang kedua ketika window-nya refocus. Ini maksudnya kita berpindah tab ya. Seperti sekarang kan aku udah berpindah tab. Nanti kalau aku kembali ke crypto market. Itu refocus ya. Yang ketiga ketika network-nya reconnected. Ya mungkin koneksinya putus kemudian nyambung lagi. Yang terakhir ketika kita config secara manual. Jadi refetch interval-nya itu kan bisa kita set secara manual ya. Sekarang kita ada di yang kedua ini ya. Ketika window-nya di-refocus. Kalau aku balik ke crypto market. Ini nanti otomatis refetch ya. Kita coba lihat. Ini prosesnya terlalu cepat ya. Tadi fetching langsung stale. Nah ini karena memang defaultnya 0. Kita coba kasih waktunya 3 detik. Supaya terlihat nanti prosesnya. Di use query ini. Di sini kita bisa kasih option stale time 3000. Ini 3000 milisecond ya. Atau 3 detik. Kita coba lihat. Dan di sini aku coba ubah network-nya. Di network ini aku coba perlambat koneksinya. Ini menjadi slow 3G. Nah ini sekarang datanya stale ya. Aku coba pindah tab. Kembali lagi ke crypto market. Nah ini sekarang prosesnya fetching. Defresh selama 3 detik. Dan pindah ke stale. Sip. Untuk kodenya aku coba tambahkan is fetching. Ini aku coba panggil di sini. Is fetching. Ini aku gunakan komponen dari chakra UI ya. Spinner. Warnanya blue. Positionnya fix. Ini tadi belum di import. Coba import dulu. Sip. Coba lihat hasilnya. Pindah tab. Nah sekarang ini sudah kelihatan ya. Spinner-nya ya. Coba lagi. Ini dia. Mantap. Nah sekarang gimana caranya datanya ini di-refetch. Tanpa harus berpindah tab. Caranya. Di sini kita tambahkan satu config baru. Refetch interval. Nah ini kita samakan aja dengan stale timenya 3000. Jadi kalau datanya nanti sudah stale. Itu langsung di-refetch ya. Tanpa harus berpindah tab atau menunggu koneksinya reconnected. Kita coba ya. Ini sekarang masih fresh. Ini masih fresh. Fetching. Fresh lagi. Fetching. Sekarang sudah otomatis ya. Setiap 3 detik di-refetch. Mantap. Sekarang kita masuk ke pagination. Sejauh ini kita baru menampilkan 10 koin ya. Jadi kita akan coba tampilkan koin yang lain. Menggunakan pagination. Kalau kita ke API-nya. Di sini kan sebenarnya ada satu parameter nih. Untuk page. Jadi kita nanti tinggal ubah aja parameter page-nya. Untuk menampilkan koin yang lain. Nah untuk ini berarti kita butuh state ya. Coba buat dulu state-nya. Di sini aku coba tambahkan const page. Set page. Di sini kita pakai use state. Ini defaultnya kita kasih satu. Use state-nya di-import dulu. Sip. Selanjutnya aku coba buatkan satu function. Untuk merubah state-nya. Di sini aku panggil set page. Alt. Alt tambah satu. Ini set page yang dari sini. Sip. Untuk function get market. Ini kita perlu refactor sedikit ya. Di sini nanti menerima satu parameter page. Ini kita kasih defaultnya satu. Dan page-nya nanti kita tambahkan di sini. Di URL-nya. Di sini kita tambahkan ampersand page sama dengan page. Oh iya ini harus kita ubah ya. Menjadi function. Karena sekarang sudah ada parameternya. Ini kita ambil value-nya dari page. Ini dari sini ya. Nah selanjutnya aku coba buatkan button untuk next dan previous-nya. Ini aku coba tampilkan di bawah. Setelah table. Di sini aku coba pakai grid. Dan untuk columns-nya. Ini aku kasih 70%. 1fr. Auto. 1fr. Untuk gap-nya aku coba kasih 6. Untuk margin top-nya. Ini aku coba kasih 10. Ini grid-nya belum diimport. Aku coba import dulu. Di sini aku coba kasih div. Ini kosong saja ya. Jadi aku coba kasih space sekitar 70%. Untuk ini. Kemudian untuk kolom kedua. Ini aku coba kasih button. Ini nanti tombol previous-nya ya. Ini aku coba kasih color scheme-nya Facebook. Varian-nya ini aku coba kasih yang outline. Size-nya yang small. Dan untuk on-click-nya. Di sini kita panggil function yang tadi ya. Untuk mengubah page-nya. Set page. All tambah 1. Dan ini nanti aku coba disable. Kalau page-nya masih 1 ya. Aku coba sedikit pengujian di sini. Kalau page-nya 1. Ini disable-nya true. Kalau bukan ini false. Kasih label-nya previous. Sip. Itu untuk tombol previous. Sekarang untuk label page-nya. Ini aku kasih. Ini kita baca langsung dari state page-nya ya. Untuk button next-nya. Ini aku coba copy saja ke sini. Ganti label-nya menjadi next. Oops. Ini on-click-nya seharusnya di sini kurang ya. Di sini kurang. Di sini tambah. Nah untuk ini supaya lebih rapi aku coba tambahkan satu function di sini. Ini tadi next page. Ini previous page. Ya nanti kita tinggal panggil saja dari button-nya. Ini alt-kurang satu. Nah ini sekarang kita panggil dari button yang tadi. Previous. Ini kita panggil. Previous page. Untuk next. Next page. Yang untuk disable-nya ini gak perlu ya. Untuk tombol next. Sip. Kita coba lihat hasilnya. Iya. Ini sepertinya tombolnya ketutup sama footer ya. Ini aku perlu update sedikit style-nya. Ke layout. Untuk yang children ini. Sepertinya ini aku coba bungkus di dalam box. Dan ini aku coba kasih padding bottom-nya. Mungkin 20 cukup. Coba lihat hasilnya. Nah sekarang page nation-nya udah kelihatan ya. Untuk tombol previous-nya ini masih disable. Karena page-nya masih satu. Sekarang aku coba next. Mantap. Sekarang coin-nya udah berubah ya. Coba next lagi. Agak ada sedikit delay ya. Nah untuk ini supaya lebih efektif. Query key-nya kita ganti. Kalau untuk sekarang kan kita pakai satu key untuk semua data ya. Jadi ketika kita berpindah halaman. Data yang di sini di replace. Kita coba update key-nya. Caranya. Kita ke use query. Yang di sini. Ini kan tadi key-nya masih string ya. Nah ini kita coba kasih array. Market. Kemudian di sini page. Jadi nanti setiap berpindah halaman. Akan ada satu tambah key baru. Kita coba ya. Nah sekarang di sini kita punya market 1 ya. Ketika page-nya masih satu. Sekarang aku coba next. Nah di sini sekarang kita tambah nih. Satu item baru. Market 2. Coba next lagi. Market 3. Setiap key ini datanya beda-beda. Contohnya yang di market 1 itu yang di indeks ke 0-nya kan Bitcoin nih. Kalau yang di market 2 itu Stellar. Market 3 Tezos. Jadi udah beda-beda semua nih datanya setiap key. Sip. Mantap. Sekarang kita bahas untuk SSR atau Server Site Rendering. Ini supaya aplikasi kita lebih cepat dan SEO-friendly ya. Nah karena ini pakai Next.js, ada 2 pendekatan. Yang pertama kita bisa pakai inisial data. Yang kedua pakai hydrate. Kita akan coba satu persatu. Nanti kita lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari yang inisial data dulu. Ke crypto market. Di sini aku tambahkan satu function. GetStaticProps. Fungsi ini nanti akan dieksekusi di server ya. Di sini kita langsung hit API-nya. Nanti aku simpan result-nya ke inisial price. Ini kita panggil getMarket. Di sini ada wait ya. Selanjutnya hasil dari inisial price ini nanti kita return menjadi props-nya. Di sini aku tambahkan props. Kemudian inisial price. Nah selanjutnya kita tinggal akses props ini di function market-nya. Aku langsung ekstrak aja di sini. Inisial price. Page props. Untuk page props-nya ini aku coba define dulu. Di sini aku tambahkan type page props. Inisial price. Ini value-nya nanti sebenarnya array ya. Array dari price ini. Jadi aku tambahkan di sini. Price. Array. Sip. Nah selanjutnya. Inisial price ini. Kita gunakan di config use query-nya. Di sini. Kita tambahkan inisial data. Ini tadi dari. Inisial price. Sip. Kita coba lihat hasilnya. Nah untuk ngecek hasilnya ini. Ini kita coba disable JavaScript-nya ya. Caranya kita coba inspect. Dari sini ada menu. Kita coba pilih run comment. Di sini aku coba search disable JavaScript. Aku coba disable. Ini sekarang JavaScript-nya udah disable ya. Aku coba refresh. Nah kalau tampil itu berarti sukses ya. Ini sekarang JavaScript-nya udah disable. Kalau ini aku klik ini sekarang gak bisa nih. Yang dev tool-nya juga udah gak bisa. Karena JavaScript-nya di disable. Itu cara paling gampang untuk ngecek SSR ya. Aku coba enable lagi JavaScript-nya. Run comment. Enable JavaScript. Sekarang aku coba refresh. Ini sekarang tombol next-nya udah bisa ya. Dev tool-nya juga udah bisa nih. Sip. Kita coba review lagi. Jadi sebenarnya kuncinya di sini. Inisial data. Datanya kita ambil dari props. Nah data yang di props ini di render di server. Di sini ya. Ini cara yang paling simpel dan paling cepat untuk setup SSR di React Query ya. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya adalah kalau kita punya struktur komponen yang agak dalam. Contohnya di sini kita punya page. Kemudian kita punya komponen. Kemudian komponennya ada child-nya lagi. Dan kita memanggil use query-nya itu di komponen yang agak dalam seperti ini. Atau di child komponennya. Use query-nya tadi kan butuh inisial data kan. Yang datanya ini kan dari props. Props-nya kan jauh nih di atas. Nah tentunya kita butuh effort untuk mengirim props ini ke komponen yang agak dalam seperti ini. Itu kelemahan untuk inisial data ya. Sip. Selanjutnya kita coba yang hydrate. Nah untuk ini yang pertama kita coba setup hydrate-nya di root komponen. Berarti di app.tsx ini ya. Ini aku coba import hydrate from React Query Hydration. Ini komponen ya. Ini kita coba panggil di bawah query client provider-nya. Hydrate. Kemudian state. Ini kita ambil dari page props. Dehydrated state. Sip. Selesai setup untuk root komponennya. Selanjutnya kita ke crypto market. Kita akan coba refactor ini. Supaya kelihatan nanti bedanya. Ini aku coba comment ya. Dan aku buat yang baru di sini. Ini tadi SSR initial data. Yang ini SSR menggunakan hydrate. Nah di sini kita menggunakan prefetch query. Ini aku coba hapus dulu. Caranya. Ini aku coba buat query client-nya dulu. New query client. Dan di sini kita coba eksekusi query client dot. Ups. Ini ternyata belum di import ya. Ini aku coba import dulu. Nah. Sekarang kita sudah bisa akses metodenya. Prefetch query. Di sini ada dua parameter ya. Query key-nya. Ini kita samakan aja seperti yang di use query. Market. Dan default-nya 1. Kemudian parameter yang kedua. Function untuk request API-nya. Ini aku panggil function-nya get market. Nah selanjutnya untuk props-nya ini. Kita coba ubah. Di sini kita tambahkan property baru. Dehydrated state. Ini kita panggil dari dehydrate query client. Ini function-nya. Kita coba cek dulu import-nya. Ya. Ini di-import dari react query. Ups. Ini auto-import-nya salah ini. Harusnya react query hydration. Cukup untuk get static prop-nya. Nah sekarang di page-nya. Di function market ini. Kita tidak perlu pakai initial data. Prop yang ini aku coba hapus ya. Sip. Kita coba lihat hasilnya. Aku coba disable javascript-nya dulu. Run command. Disable javascript. Refresh. Sip. Mantap. SSR-nya berhasil ya. Kita coba recap lagi. Nah untuk hydration atau hydrate. Kenapa kita tidak perlu pakai initial data. Karena. Karena datanya jadi seperti global ya. Jadi di komponen manapun kita pakai use query. Itu datanya kita bisa langsung akses. Sip. Jadi kesimpulannya adalah. Kalau struktur komponennya tidak terlalu dalam. Lebih cepat kita pakai initial data. Tapi kalau kita manggil use query. Di komponen yang strukturnya agak dalam. Lebih efektif kalau kita gunakan hydrate. Sip. Mantap. Oke. Sekarang kita masuk ke case yang kedua. Mama muda. Ini case-nya sederhana ya. Di sini kita punya form. Nanti kalau form-nya kita isi. Kemudian klik send. Ini akan dikirim ke server. Ke API. Kalau berhasil nanti ditampilkan di table ini. Nah khusus untuk status. Defaultnya waiting. Selanjutnya bisa success. Bisa juga fail. Nah status yang di sini nanti kita refresh secara berkala. Mirip lah seperti yang di crypto market ya. Nah untuk implementasinya. Pendekatannya nanti kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita punya tiga bagian penting. Ada server. Ada table. Dan ada form. Semuanya ini punya state masing-masing. Si server punya state sendiri. Si table juga punya state sendiri. Si form juga punya state sendiri. Nah bagaimana caranya supaya state di ketiga bagian ini bisa sinkron. Nah flow-nya nanti kira-kira seperti ini. Ini ada server. Table. Dan form. Untuk form nanti aku menggunakan react hook form ya. Ini library-nya cukup keren juga. Bagi teman-teman yang belum pernah explore react hook form ini. Nanti bisa cek videonya. Sebelumnya aku ada buat satu video di sini. Tutorial react hook form. Nanti teman-teman bisa cek yang ini ya. Sip. Kembali ke diagramnya. Jadi flow-nya gini. Seperti biasa table akan melakukan query. Ini yang di step yang pertama. Query ini nanti akan diteruskan ke server. Step kedua. Kalau ada respon dikembalikan lagi ke react query. Dan disimpan ke cache-nya. Dan selanjutnya ini bisa dibaca dari table-nya. Ini mirip ya. Seperti yang di crypto market. Nah selanjutnya yang di sebelah kanan. Di form-nya kita akan pakai. React hook form ya. Artinya ini punya state sendiri. Nah disini tugasnya si form kan cuma satu ya. Untuk submit. Jadi di step kelima. Submit. Nah ini nanti diteruskan ke si react query. Ini yang di step yang ke-6. Jadi disini si form-nya nggak langsung request ke server ya. Tetap harus melalui si react query. Nah selanjutnya dari react query diteruskan ke server. Mirip lah seperti yang di step kedua dan step ketiga ya. Nah sampai disini. Si form ini kan punya state sendiri ya. React query juga punya state sendiri. Nah gimana caranya ketika ada respon. Kita bisa update state yang di form ini. Nah solusinya kita buatkan satu internal state. Ini state-nya kita buat sendiri ya. Ini sebagai perantara dari react query ke react hook form-nya. Jadi nanti ketika ada respon. Kita tinggal update state-nya aja disini. Baru nanti bisa dibaca dari form-nya. Sip. Kira-kira flow-nya seperti itu. Jadi nanti kita akan coba implementasi sesuai dengan diagram ini. Jadi kalau teman-teman nanti bingung ketika pas implementasi panduannya ke diagram ini ya. Untuk server atau API-nya kita nggak akan buat server beneran ya. Jadi kita akan buatkan prototype atau fake API menggunakan bantuan Next.js. Jadi Next.js ini cukup keren ya. Kita bisa membuat API disini padahal kan ini framework-nya untuk frontend ya. Ya memang bukan API yang kompleks. Tapi untuk kebutuhan kita ya cukup lah. Caranya simpel aja. Di folder pages kita tambahkan folder API. Nah di dalam folder API ini kita tinggal tambahkan file untuk endpoint-nya. Sebagai contoh disini aku udah buatkan message. Jadi endpoint-nya nanti message. Kalau kita mau tambah lagi file yang lain itu jadi endpoint yang baru. Cara ngaksesnya juga gampang. Base URL-nya tetap sama. Tinggal disini di pad-nya kita tambahkan API. Kemudian nama filenya tadi yang jadi endpoint message. Simpel ya. Sini cara kerjanya sebenarnya simpel aja. Di function handler, ini function utamanya. Menerima dua parameter. Rec atau request dan res. Respond. Nah dari request ini nanti kita melakukan pengujian. Kita coba cek method-nya apa. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Ada get, post, dan put. Yang get ini kita gunakan untuk menampilkan list messages-nya. Kalau yang post ini untuk menambah message yang baru. Ini berarti kita gunakan di form-nya ya. Dan yang keempat ini kita gunakan untuk mengupdate status-nya. Yang res ini kita gunakan untuk mengirim respon-nya. Untuk function add message dan update status ini, kodenya sebenarnya simple aja ya. Ini operasi erase sederhana. Jadi kita disini nggak nyimpan ke database. Kita simpan di memory. Kita coba tes endpoint-nya di insomnia. Jadi sekarang aku udah buatkan tiga request ya. Atau tiga item. Ini semua endpoint-nya sama. Bedanya di method-nya. Untuk get, ini tadi untuk menampilkan list messages-nya. Aku coba send. Ini sekarang respon-nya masih array kosong ya. Karena kita belum ada isi datanya. Aku coba ke yang method post. Kita coba isi datanya di sini. Yang kita isi cuma dua ya. Message dan phone number. Coba klik send. Nah, sekarang sudah dapat respon-nya. Ini respon-nya array yang di dalamnya ada object. Perhatikan di sini ada tiga tambahan property ya. ID, create add, dan status. Message dan phone number-nya tetap sama dari request. Ketiga property ini digenerate di server ya. Itu di API-nya. Sip, aku coba tambahkan satu lagi. Beli pulsa lagi dong. Pro. Send. Sip, berhasil. Kalau aku coba ke get, ini harusnya sekarang dapat dua item ya. Coba send. Ya, berhasil. Kita sekarang di sini punya dua item ya. Nah, untuk merubah statusnya. Contohnya, aku mau merubah status yang untuk ID 2 ini. Dari waiting menjadi fail. Aku tinggal ke part. Di sini ID-nya isi 2. Dan untuk statusnya, aku coba aktifkan yang di fail. Send. Ya, berhasil. Aku coba ke get. Send. Nah, sekarang yang statusnya sudah failed ya. Sip. Selanjutnya, kita coba implementasikan semua endpoint ini ke project kita. Coba buka codenya dulu ke pages.mamamuda.index.tsx. Kita coba lihat struktur komponennya. Ini sebenarnya simple saja ya. Ada layout, sama seperti yang di crypto market. Kemudian, ada dua bagian penting di sini. Box yang pertama ini, ini untuk form-nya. Dan box yang kedua ini, ini untuk tabel-nya. Yang pertama, kita akan coba populate datanya untuk table ini. Di sini, kita tinggal gunakan use query ya. Use query. Untuk key-nya, aku buat get.mamamuda. Dan untuk fungsinya, nanti aku buat namanya get.message. Untuk stale timenya, ini kita kasih 5000 milisekund. Atau 5 detik ya. Untuk refresh intervalnya juga sama. 5000 milisekund. Supaya nanti tabelnya di-refetch setiap 5 detik ya. Aku langsung ekstrak aja di sini. Cons data. Selanjutnya, kita coba selesaikan fungsinya untuk get.message di sini. Cons get.message. Ini kita pakai asing await ya. Coba buat variable result. Untuk menampung request API-nya. Await fetch url. Kemudian kita return. Await result.json. Untuk url-nya, ini kita tinggal ambil aja yang dari insomnia tadi. Ke insomnia. Coba copy dari sini. Paste di sini. Sip. Coba kita lihat ini kira-kira apa yang salah. Use query ini sepertinya importnya. Ada yang salah ini. Oh iya. Ini use query-nya harusnya di-import dari react query ya. Import from react query. Auto importnya tadi salah ya. Coba lihat lagi. Ya, ini ada typo. Ini harusnya ada tutup kurung ya. Oke, cukup untuk use query. Kita coba cek di dev tools. Dev tools. Nah, sekarang kita sudah punya key yang baru di sini ya. Selanjutnya kita coba tampilkan datanya di table ini. Sebelum ke sana, aku coba define type-nya dulu. Type message props. Tadi kita punya ID. Ini number. Kemudian ada create add. Ini string. Pond number. Ini kita kasih number. Message. Ini string. Status. Ini string. Untuk status, ini opsional ya. Karena ini nanti di-generate dari server. To create add juga sama. ID juga sama. Sip. Kita lanjut. Populate datanya. Oh iya, di sini kita perlu tambahkan satu lagi ya. Untuk is success-nya. Kita ke tablenya. Untuk table ini nanti aku akan coba pisahkan ini ke komponen baru ya. Supaya lebih rapi. Di sini kita tinggal panggil aja. Kalau success. Kita panggil mama table. Nanti kita kasih prop-nya data. Ini kita ambil dari data. Sip. Selanjutnya kita coba buat komponen ini. Kita tinggal pindahkan aja table ini semua. Dan aku coba buat file baru di dalam folder mama muda ini. Kasih namanya mama table. Dan paste table-nya di sini. Ini komponennya belum di-import ya. Ini aku coba import dulu. Add all missing imports. Sip. Selanjutnya untuk props-nya. Aku langsung ekstrak aja dari sini. Data. Ini kita ambil dari type mama table props. Kita buat dulu type-nya ya. Type mama table props. Data. Ini sebenarnya dari message prop ya. Jadi kita tinggal buat message props di sini. Arrive. Nah untuk message prop-nya. Supaya bisa di-import dari sini. Aku coba export dulu. Yang ini ya. Export. Sekarang dari sini tinggal import aja ya. Sip. Kita lanjut untuk table-nya. Sekarang kita coba replace yang static ini ya. Di sini ada banyak row. Ini aku coba hapus. Sisakan satu ya. Flip. Dan di sini kita coba panggil. Data. Map. Message. Ini tadi type-nya message props. Yang ini aku coba pindahkan ke sini. Sip. Nah sekarang kita tinggal replace yang static-nya ya. Untuk yang date. Ini berarti dari message. Create add. Untuk yang phone number-nya. Ini dari message. Phone number. Ups. Sepertinya ada typo di sini. Kita coba ke index. Ya ini phone number ya. Coba ubah di sini. Sip. Kemudian untuk message-nya. Message. Message. Dan untuk batch-nya. Ini sepertinya lebih bagus kita buat ke komponen baru ya. Karena ada pengujian di sini. Untuk ini nanti kita buatkan komponen baru namanya status-batch. Dan status-nya itu kita ambil dari message-status. Sip. Kita coba buat komponen-nya ya. Di dalamnya nanti ada batch ini. Kita coba buat di sini aja. Cons status-batch. Kita langsung ekstrak aja dari sini. Prop-nya. Status. Untuk type-nya ini kita buat inline type aja ya. Karena cuma satu aja. Return. Ini kita buat sedikit pengujian untuk color-nya. Jadi default-nya itu kan weighting tadi ya. Berarti yang yellow. Kemudian. Untuk status text-nya. Default-nya weighting. Nah selanjutnya kita buat pengujian di sini. Jadi kalau status-nya V. Yang untuk color ini kita kasih red. Untuk status text-nya ini kita kasih fit. Selanjutnya kalau berhasil. Success. Yang ini kita kasih green. Dan yang ini kita kasih success. Sip. Selanjutnya kita gunain color-nya di sini. Ini kita kasih color. Dan di sini status text. Sip. Kita coba lihat hasilnya. Ups. Masih ada error. Oh iya. Ini karena yang mama table tadi kita belum import ya. Yang dari index. Yang ini ya. Kita coba import dulu. Import. Sip. Ya sejauh ini berhasil ya. Ini datanya masih kosong karena belum ada. Kita coba hit dari API. Ke pause. Kita coba kasih dua aja ya. Send. Satu. Coba kasih satu lagi. Send. Dua. Ya harusnya sekarang sudah ada dua ya. Ya berhasil. Sudah ada dua nih. Nah untuk date-nya ini sepertinya perlu kita format ya. Di sini aku tambahkan function baru. Sama seperti yang di crypto market ya. Format date. Tapi bedanya di sini karena type-nya string. Ini kita ubah menjadi to local string. Kita coba gunakan ini date-nya di mama table. Kita gunakan di sini. Created. Ups. Apa yang salah ini? Untuk type-nya ini kita coba tambahkan di sini. Undefined ya. Sip. Ya. Error sudah hilang. Untuk status juga sepertinya sama ya. Jadi di sini di base-nya status ini juga undefined. Sip. Mantap. Kita coba lihat lagi hasilnya. Ini datanya masih kosong karena ketika refresh datanya kan hilang ya. Agak sedikit repot memang kalau kita simpan di memory. Kita coba hit lagi. Kita coba buat tiga. Kita coba lihat hasilnya. Sip. Berhasil ya untuk formatnya. Semua sudah ditampilin di sini. Untuk statusnya juga aman. Selanjutnya kita coba selesaikan yang form ini. Untuk form kita akan gunakan useMutation. Kalau kita ke dokumentasinya. Ke docs. Ke API reference. UseMutation. Nah di sini. Ini hampir mirip ya seperti useQuery. Tapi bedanya. Di sini tidak ada key. Jadi kita langsung gunakan function-nya di sini ya. Kemudian di option-nya ini ada beberapa function. Seperti onError, onMuted, onSettle, onSuccess, dan yang lain-lain. Kita akan bahasin nanti satu persatu ya. Nah kalau untuk return-nya ini hampir mirip juga seperti di useQuery. Ada data, ada error, ada isError, dan yang lain-lain. Kita coba ya. Ini aku copy ke index.tsx. Aku coba tempatkan setelah useQuery ya. Nah ini aku coba simpan nanti ke variable constMutation. Ini sengaja tidak di-extract karena ada variable yang sama ya. Dengan yang di useQuery. Untuk function yang ini nanti kita hanya pakai tiga aja ya. Aku coba komen dulu. Untuk function-nya aku coba buat namanya submitMessage. UseMutation ini kita import dulu ya. Import. Sip. Sekarang kita lanjut untuk function submitMessage ya. Aku coba tempatkan di sini. SubmitMessage. Disini kita pakai asing await ya. Dan ini nanti menerima satu parameter data. Type-nya message props. ConstResponse await fetch URL. Karena ini metodenya post. Kita perlu tambahkan metodenya di sini. Post. Dan untuk body-nya ini kita ambil dari data. JSON Stringify data. Untuk URL-nya ini tinggal aku copy aja dari insomnia. Timeline. Copy dari sini. Dan paste di sini. Const URL. Paste. Sip. Sekarang untuk result-nya. Return await response JSON. Nah untuk error-nya ini juga harus kita handle ya. Supaya nanti bisa dibaca dari react query-nya. Ini tinggal cek aja dari responnya. Kalau responnya not ok. Ini kita langsung throw error aja. Throw new error. An error. Has occurred. Untuk dismutation-nya selesai. Sekarang kita coba hubungkan ke form-nya. Kalau kita lihat lagi diagram-nya. Untuk form-nya kita akan menggunakan react hook form ya di sini. Nah untuk ini kita coba setup dulu. Coba install react hook form-nya. Yarn add react hook form. Sip. Installation-nya selesai. Sekarang kita coba gunakan react hook form-nya. Coba tempatkan di sini. Use form. Ini sepertinya sudah auto import ya. Coba lihat. Use form from react hook form. Sip. Nah ini nanti akan mereturn beberapa function dan object. Aku langsung ekstrak aja di sini. Handle submit. Errors. Register. Reset. Dan clear errors. Kita gak akan bahas detailnya ini ya. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa cek videoku yang sebelumnya. Nah untuk ini use form-nya. Ini perlu kita kasih type-nya juga ya. Coba kasih message props. Nah selanjutnya kita coba daftarkan form-nya ke react hook form ini. Kita langsung aja ke field-nya. Di pawn number di sini kita tambahkan ref. Kemudian register. Dan kita kasih validasi-nya di sini. Required. Dan message error-nya kalau nanti tidak valid. Pawn number required. Dan di form message-nya ini untuk menampilkan error message-nya ya. Ini kita tinggal cek aja kalau ada errors di pawn number. Jadi kita tampilkan errors pawn number message. Satu lagi untuk message-nya yang di text area ini ya. Ini kita coba daftarkan juga. Register. Required. Masih message-nya. Message required. Untuk form error message-nya juga sama ya. Seperti yang di atas. Kalau ada errors di message. Kita tampilkan error message-message. Sip. Sekarang field-nya sudah kita daftarkan. Ke react hook form. Selanjutnya untuk submit. Di sini kita tambahkan on click. Ini kita panggil handle submit. Submit. Ini yang dari react hook form tadi ya. Ini nanti menerima satu parameter namanya on submit. Ini function sebagai callback-nya. Kita coba buat function-nya ya. Kita buat di sini sebelum return. Cons on submit. Di sini kita pakai asing await. Dan di sini nanti menerima satu parameter ya. Data. Ini type-nya message props. Nah di sini kalau kita ke diagramnya tadi. Si react hook form ini ketika submit. Yang di step 5. Ini akan dikirim ke react query ya. Nah berarti di sini kita panggil. Await mutation.muted. Ini function untuk melakukan mutation ya. Mutation ini tadi dari sini ya. Sip. Kita coba ya. Sekarang aku coba klik send. Tanpa isi form-nya. Send. Ups. Ini sepertinya error message-nya belum tampil ya. Kita akan cek nanti. Aku coba isi phone number-nya. Random aja untuk sekarang. Kemudian untuk message-nya. Hello. Coba send. Nah sekarang sudah tampil di tabelnya. Tapi di sini ada beberapa issue ya. Pertama tadi untuk validasi. Harusnya kalau kosong. Ini kan ada error message-nya. Kemudian di tabelnya. Ini sepertinya message-nya juga belum ini. Kita coba cek. Kita coba ke form-nya. Message-nya di text area. Ini harusnya kita kasih name ya. Karena ini yang dibaca dari react hook form-nya nanti. Message. Yang error message ini tidak tampil karena. Ini dari cakra UI sebenarnya ya. Di form control-nya ini perlu kita tambahkan. Is invalid. Jadi kalau nanti ini true. Baru yang komponen error message-nya ini ditampilkan. Kalau false ini tidak ditampilkan. Nah ini kita ambil dari error value-nya ya. Errors. Pond number. Kita langsung buat validasi sederhana di sini. Kalau ada error di pond number. Ini kita buat true. Kalau tidak false. Untuk yang message juga sama ya. Yang message ini kita perlu update di form control-nya. Oops. Salah. Ini yang message tadi ya. Message. Yang pond number itu di atas. Di sini ya. Tinggal paste saja. Sip. Kita coba cek lagi validasinya. Coba send. Nah sekarang error message-nya sudah tampil ya. Coba isi form-nya. Hello. Send. Nah sekarang semua sudah tampil ya. Date. Pond number. Message. Dan waiting. Sekarang kita coba bahas lebih detail tentang parameter kedua dari useMutation. Yang ini ya. Ini cukup penting untuk dipahami ketika menggunakan useMutation. Ada onError. OnMuted. OnSettle. Dan onSuccess. Nah ini semuanya. Value-nya nanti function. Dan ini nanti akan dieksekusi sesuai namanya. Contohnya onError itu berarti ketika terjadi error. OnMuted itu ketika kita sedang proses muted. OnSettle itu ketika proses mutation-nya sudah selesai. OnSuccess itu ketika respon-nya success. Kita coba ya. Kita ke useMutation. Oh iya disini tadi ada satu lagi ya. OnSuccess. Nah ini tadi semuanya value-nya function ya. Kita coba buat function sederhana disini. OnMuted. OnSettle. OnError. OnSuccess. Ups. Sepertinya ada yang salah disini. Oh iya. Ini ada typo ya. OnSettle. Sip. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Jadi ketika yang ini dieksekusi. Mutation. Mutate. Nah nanti si react query akan menjalankan function yang ada disini. Jadi ini nanti akan dieksekusi ketika mutation-nya sedang dalam proses ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk contohnya menampilkan spinner atau loading ya. Bisa juga kita gunakan untuk mendisable form-nya dan yang lain-lain. Itu untuk muted. Nah selanjutnya kalau sudah ada respon dari server. Nah nanti akan dijalankan yang di OnSettle ini. Jadi ini setelah mutation-nya selesai ya. Nah ini ada dua kemungkinan. Bisa success. Bisa error. Jadi di dalam ini nanti kita harus melakukan pengujian ya. Apakah responnya error atau success. Caranya nanti kita bisa baca dari parameternya. Jadi disini ada data dan error. Kalau sukses berarti datanya ada. Kalau error berarti yang di error yang ada datanya. Sip. Nah selanjutnya untuk error dan OnSuccess ini juga sebenarnya dieksekusi ketika mutation-nya selesai. Atau ketika respon dari server sudah ada. Tapi khusus yang untuk error ya. Yang OnSuccess juga sama. Ini juga akan dieksekusi ketika responnya sudah selesai. Khusus untuk yang responnya success. Nah ini mungkin agak sedikit buat bingung ya. Kenapa sampai ada tiga yang dieksekusi ketika mutation-nya selesai. OnSettle bisa kita gunakan untuk dua kemungkinan ya. Success atau error. Jadi satu function bisa menangani dua case. Sedangkan OnError dan OnSuccess ini hanya untuk satu jenis respon. Kalau OnError itu berarti kita hanya menangani yang responnya error. Kalau OnSuccess kita hanya menangani yang responnya sukses. Kita coba tes ya. Jadi di setiap function ini kita coba buat console.log. Ini OnMuted. Di OnSettle juga sama. Ini OnSettle. Oh iya, untuk OnSettle, OnError dan OnSuccess ini semuanya kita pakai asing await ya. Di sini juga asing, di sini juga asing. Lanjut. OnError ini kita buat lagi console.log-nya. OnError. Di sini juga sama. OnSuccess. Kita coba ya. Coba buka dulu konsolnya. Sekarang aku coba isi form-nya. Send. Nah, perhatikan urutannya ya. OnMuted. OnSuccess. OnSettle. Sekarang kita coba yang error ya. Karena kebetulan di sini API kita tidak ada yang mereturn error. Kita coba buat manual saja error-nya dari API. Ke API. Message. Di sini aku sudah buat contohnya ya. Kita coba nonaktifkan yang status code-nya 200. Kita kasih jadi 400. 400 ini kode untuk HTTP error ya. Kalau 200 berhasil, 400 itu ada error. Kita coba ya. Kalau di Insomnia nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Send. Ini error respon-nya 400 bad request ya. Kita coba ke form-nya. Send. Nah, perhatikan di sini. Ini tadi request yang kedua ya. OnMuted. OnError. OnSettle. Kalau yang pertama tadi. OnMuted. OnSuccess. OnSettle. Sip. Nah, di case kita ini kita coba yang pertama onSuccess dulu ya. Jadi nanti ketika request-nya sukses. Form-nya kita clean. Dan query-nya kita refetch. Supaya langsung terupdate tabel-nya ya. Yang ini aku coba kembalikan. Jadi 200. Kita ke OnSettle. Aku coba hapus. Nah, di sini kita perlu cek ya. Kalau datanya ada. Ini untuk ngecek kalau respon-nya sukses. Nah, di sini kita coba invalidate query-nya. Caranya query client. Invalidate queries. Tadi nama query-nya ini getMamaMuda ya. Jadi maksudnya. Ketika query-nya di-invalidate. Itu nanti otomatis di-refetch. Nah, ini instance-nya kita buat dulu ya. Aku buat di sini. Cons query client. Ini kita ambil dari use query client. Ini kita coba import dulu. Import. Sip. Kembali ke OnSettle. Satu lagi di sini kita perlu reset form-nya ya. Ini reset yang dari use form ini tadi ya. Sip. Ini untuk yang respon-nya sukses ya. Selanjutnya untuk yang respon-nya error. Kita bisa buat di sini. Bisa juga di dalam ini ya. Aku coba buat di sini saja. If error. Nah, untuk ini kita perlu buatkan internal state. Masih ingat ya diagram kita yang tadi. Di sini kita butuh internal state. Untuk penghubung state antara react query dan react hook form-nya. Kita coba buat state-nya dulu. Kita coba buat state-nya dulu. Error message. Set error message. Kita pakai use state ya. Default-nya kita kasih. Kosong. Sip. Nah, selanjutnya ini kita coba panggil yang set error message-nya ini di sini. Di bagian yang error. Set error message. Nah, value-nya ini kita ambil dari error. Message. Ups, ini apa? Oh ya, ini karena type-nya belum ada. Terus sekarang kita pakai ini aja ya. Sip. Nah, sebaliknya di yang success juga ini perlu kita clean up error-nya ya. Jadi kalau sudah success, yang error-nya kita clean up. Siapa tahu sebelumnya sudah ada error-nya kan. Dan satu lagi di sini kita perlu panggil juga clear errors. Ini dari react hook form-nya ya. Yang di sini tadi. Ini untuk meng-clear error dari state react hook form-nya. Oh ya, satu lagi di sini supaya lebih aman kita pakai await ya. Dan untuk stale timenya, ini kita coba tambahin menjadi 15 detik ya. Supaya nanti kita bisa lihat yang proses invalidate queries ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Coba buka dev tools-nya supaya kita bisa lihat proses invalidate queries-nya. Equisis 1, 2, 3. Hello. Sekarang query-nya masih fresh. Send. Nah, itu automatis menjadi stale dan di-refetch ya. Dan hasilnya langsung ditampilkan di table ya. Kita coba satu lagi. Hello. Ini sekarang masih fresh. Send. Query-nya di-invalidate. Dan hasilnya langsung ditampilkan di table. Sip. Mantap. Selanjutnya untuk yang error. Nah, untuk yang error, untuk sekarang kita tidak perlu nampilin UI-nya ya. Nanti teman-teman bisa jadikan ini jadi bahan latihan. Tinggal tambahkan saja komponen untuk membaca error message-nya ya. Yang dari state ini. Sip. Sekarang kita bahas tentang optimistic update. Jadi optimistic update itu maksudnya update yang optimis ya. Maksudnya gini. Optimistic update itu artinya kita mengupdate UI sebelum dapat respon dari server. Kita coba review lagi diagramnya. Jadi tadi di form kita kan melakukan submit ya. Yang di step 5 ini. Kemudian ini dikirim ke react query. React query meneruskan ke server. Nah, nanti kalau sudah dapat respon. Tadi kan di sini kita buat invalidate query ya. Yang ini. Invalidate query itu tujuannya supaya data yang di table ini sinkron dengan yang di server. Jadi ketika kita melakukan invalidate query. Itu kan di-refetch ya. Jadinya query-nya di-request ulang. Nanti dapat respon. Akhirnya dapat data yang memang benar-benar fresh. Nah, problemnya adalah. Gimana kalau kita dapat respon ini agak lambat. Atau agak lama. Katakanlah mungkin server kita ini lagi sibuk ya. Nah, jadinya data yang di table ini juga kan agak sedikit delay ya. Nah, ini mungkin kurang bagus untuk user experience. Jadi user mungkin kurang nyaman karena lihat datanya tidak langsung terupdate di table-nya ya. Sementara dia sudah submit. Nah, untuk ini solusinya kita bisa gunakan optimistic update. Jadi kita nggak harus nunggu respon dari server. Kita langsung update aja tabelnya. Kan datanya kita udah dapat dari form. Nah, caranya kita langsung update aja cache dari re-query-nya. Masih ingat kan diagram yang sebelumnya? Jadi si re-query itu kalau dapat respon kan simpannya ke cache ya. Nah, ini yang kita update secara optimistik. Karena kalau kita udah update case-nya, ini nanti langsung dibaca komponen ya. Nah, selanjutnya kalau udah dapat respon dari server, ya tinggal di-save lagi, di-update lagi ke case-nya. Akhirnya si komponen kita atau si table kita tadi dapat data yang memang benar-benar fresh. Kira-kira begitu cara kerjanya ya. Sekarang kita coba implementasi. Ini kita tempatkan di dalam on-muted ya. Ini aku coba hapus dulu. Ini nanti cara kerjanya seperti ini. Yang pertama, kita harus cancel dulu semua refresh. Supaya hasilnya nanti nggak bentrok ya. Yang kedua, kita coba simpan atau snapshot previous value. Ini maksudnya value yang sekarang ada di cache. Dan yang terakhir, kita lakukan optimistic update. Kita coba selesaikan satu persatu ya. Yang pertama, untuk cancel-nya. Di sini kita buat await query client. Cancel queries. Kemudian nama key-nya. Ini harus jelas ya. Query yang mana yang mau kita cancel. Selanjutnya, nanti yang kedua. Ini kita coba simpan di variable previous messages. Ini kita ambil dari query client. Get query data. Ini nama key-nya tadi. Get mamamuda ya. Karena ini type script. Ini harus kita buat type-nya. Message props. Array. Selanjutnya yang ketiga. Di sini kita lakukan optimistic update ya. Nah, di sini kita perlu lakukan sedikit pengujian. Kalau ada data di previous messages. Nah, di sini kita coba gabung datanya. Yang kita gabung adalah data yang di previous messages ini. Yang di cache dengan data yang dari form. Di sini aku coba buat variable final messages. Kemudian kita coba gabung datanya. Karena ini array. Kita gabung dari previous message. Dengan message. Dengan data yang dari form. Nah, ini kita ambil dari sini ya. Di on limited ini ada satu parameter. Nama parameternya bebas ya. Ini nanti menyimpan value yang disubmit dari form. Nah, itu kita tempatkan di sini. New message. Nah, tadi kan ada tambahan field ya. Di new message. Nah, untuk ini kita coba tambahkan di sini. New message. Sama dengan new message. Kita tambahkan field barunya. Create add. Nah, ini kita ambil dari date yang ada sekarang ya. New date to isostring. Nah, selanjutnya kita update datanya. Caranya query client. Set query data. Kalau yang ini tadi get query data. Ini set query data ya. Nah, ini nanti menerima dua parameter. Yang pertama key-nya. Tadi nama key-nya get mamamuda. Kemudian datanya. Final messages. Sip. Ini untuk kondisi kalau ada data ya di previous message-nya. Kalau tidak ada data, kita langsung return saja. Return previous messages. Kita coba ya. Coba buka dev tools-nya. Coba isi di sini. Satu, dua, tiga. Hello. Send. Nah, ini langsung ditampilkan di table ya. Padahal ini sedang proses fetching. Nah, sekarang datanya sudah fresh. Kita coba lagi. Hello. Ketika aku klik send, ini langsung ditampilkan di tabelnya. Nanti di belakang layar. Proses refresh-nya jalan. Kalau sudah dapat responnya, baru di update tabelnya. Coba ya. Send. Tampilkan table. Fetching. Fresh. Mantap. Nah, ini untuk kondisi yang sukses ya. Gimana kalau responnya error? Nah, ini kita coba handle di sini, di bagian on error. Di sini ada beberapa parameter. Pertama, error. Ini type-nya kita buat any. Kemudian variables. Dan context. Yang kita gunakan context ini ya. Kan tadi datanya sudah sempat di update tuh di tabelnya. Kalau error, harusnya kita rule back ya. Di sini yang pertama kita update dulu state error message-nya. Ini tadi internal state kita ya. Ini kita ambil dari error message. Kemudian kita rule make. Nah, caranya gini. Kita coba cek dulu apakah di context ini ada previous messages. Yang kita return tadi dari unmuted ya. Nah, di sini kita coba cek. If context. Previous messages. Kita langsung set datanya. Query client. Set query data. Ini tadi kinnya get mama mudah. Datanya kita ambil dari context previous message. Kita coba kasih type-nya ya. Message props. Right. Sip. Ini kenapa masih error. Oh, ini dari type-nya. To quick fix-nya ini kita kasih any aja ya. Sip. Sampai di sini kita sudah bisa menangani optimistic update. Untuk respon yang sukses dan respon yang error. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, ada saran. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. 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 Sampai jumpa di konten selanjutnya.